Intro Sobat Shalom, Dewan Pimpinan Daerah Majelis Umat Kristen Indonesia Muki Kabupaten Halmahera Utara hari ini Senin 1 Maret pagi mendatangi kantor Kesbang Pol dan Lilmas Kabupaten Halmahera Utara. Maksud kedatangan organisasi kemasyarakatan Kristen ini adalah mendaftarkan keberadaan Ormas Muki untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar di pemerintah. Rombongan DPD Muki Halmahera Utara dipimpin oleh Ketua Ferdi Tuyo SPD, Wakil Ketua Barents Gahunting SH, Sekretaris Yansen Barsaji S.A.N., Bendahara Joni Muda SH, serta sejumlah Ketua Departemen. Mereka didampingi Dewan Pimpinan Wilayah Muki Maluku Utara dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Sospol Badan Kesbang Pol Mariani R. Hubiahan. Kepada wartawan Salom News Yungli Arunde setelah menyerahkan dokumen Muki, Ketua DPD Muki Halut Ferdi Tuyo mengatakan pentingnya kehadiran Ormas Muki di Halmahera Utara sebagai wadah penyalur aspirasi umat Kristen dan kaum tertindas yang lebih dikenal dengan nama Kaum Marhain. Muki sangat penting hadir di Maluku Utara karena salah satu memperjuangkan aspirasi dan aspirasi para kaum Marhainis. Itu yang pernah dapat saya sampaikan, saya sendiri beri Tuyo Ketua Muki Halmahera Utara. Muki jaya, Muki bercahaya bersih. Sementara itu Sekretaris Muki Halut Dian Sen Barsaji mengatakan semua dokumen persyaratan sudah diserahkan lengkap oleh pengurus dan Badan Kesbang Pol Halmahera Utara langsung memberikan SKT bagi Muki Halut di hari ini. Bendahara Muki Halmahera Utara Joni Muda SH mengajak segenap komponen umat Kristen di Halmahera Utara untuk dapat bergabung dan membesarkan Ormas Kristen yang dikenal berani dan tegas dalam membela kepentingan umat Kristen Indonesia selama ini. Kami dari DPD Halmahera Utara mengajak kepada semua umat Kristen yang ada di Halmahera Utara, baik pimpinan-pimpinan umat dari berbagai denominasi gereja. Saya mengajak untuk mari kita sama-sama mengembangkan Muki yang adalah organisasi masyarakat yang ada di Halmahera Utara. Tidak kita fokus hanya pada umat Kristen tetapi seluruh keluarga yang ada di Maluku Utara, Halmahera Utara untuk kita sama-sama mengembangkan Muki, baik dari DENI, Polri maupun masyarakat secara miliknya lalu di Halmahera Utara. Saya Muki, Muki tetap berjaya. Sementara dari Wakil Ketua Muki Halut, Baren Segahunting, Esah, siang tadi diperoleh informasi bahwa pengutus Muki dalam waktu dekat akan mengadakan rapat internal untuk rencana pembangunan salib Yesus Kristus seteringgi di kota Tobelo sebagai kota dengan sejarah penyebaran Injil yang kuat sejak dulu. Juga sedang disiapkan Muki Halut, kegiatan menyamarakan hari perkabaran Injil tanggal 19 April nanti di Halmahera Utara. Darah Dio Salom, Emanilo mengabarkan untuk Shalom News. Terima kasih.